Suami asisten rumah tangga Ferdi Sambo Susi merasa khawatir seusai istrinya dicecar hakim di persidangan. Ia menyebut sang istri tak pernah bercerita soal kasus yang kini menjerat majikannya itu ke keluarga. Dirinya pun mengaku jarang berkomunikasi dengan sang istri karena internet rumahnya susah. Diketahui Susi saat ini tengah menjadi perbincangan publik seusai kesaksiannya dianggap berbelit-belit oleh hakim. Susi sendiri merupakan warga Wonosobo, Jawa Tengah. Saat ini rumah tersebut hanya ditempati suaminya, Ku Jaini, dan dua orang anaknya. Untuk dapat sampai di kediaman Susi membutuhkan waktu hingga satu jam lebih dari pusat kota Wonosobo. Letaknya di daerah pegunungan harus melewati hutan pinus dengan kondisi jalan yang tidak seluruhnya rata. Tidak hanya itu, daerah ini juga hampir tidak ada koneksi internet sama sekali. Saat ditemui, Jaini mengaku kaget saat istrinya menjadi saksi di kasus pembunuhan Brigadier J. Dirinya memang tidak terlalu intens berkomunikasi dengan istrinya. Terakhir komunikasi Jaini mengatakan sebelum persidangan. Menurut Jaini, sang istri tidak pernah bercerita mengenai kasus ini sama sekali kepada keluarga. Dikatakan Jaini, istrinya telah bekerja di rumah Verdi Sambo selama tiga tahun lebih sebagai ART. Selama itu, istrinya memang terbilang jarang pulang kampung. Ia lantas berpesan agar Susi berani berkata jujur dalam memberikan kesaksian. Karapan saya itu ya jangan sampai terlibat yang enggak-enggak lah kayak gitu Pak. Jadi orang istri saya itu kan kerja di rumah tangga pembantu lah. Jadi enggak itu terlibat itu permasalahan Pak Sambo. Jadi karapan saya cepat pulang gitu. Kasian anaknya. Soalnya anaknya dua. Kelas satu SD sama tegal. Sudah lama, sudah setahun lebih pas notong rambut anaknya itu kuncung itu kan. Belum pulang lagi. Menurut saya bagi istri saya itu kan orang membantu rumah tangga mungkin cuma melihat gitu ya kan. Apa dia itu takut sama Pak Sambo, sama istrinya bagaimana ya. Jadi ngomongnya kan pasti enggak jelas apa takut gimana ya kan. Jadi harapan ya cepat pulang lah. Kita selamat. Cepat pulang gitu. Kalau saya itu ngomong ya jangan bohong. Orang itu enggak usah bohong. Apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang enggak jujur ya ajur. Hancur lah. Tapi tinggal siapa yang terlibat ngomong. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Akhirnya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.